Bus premium trans Jabodetabek sudah mulai beroperasi sejak 2 minggu. Bus yang dikhususkan untuk penumpang wanita ini cukup menarik perhatian karena warnanya yang tak biasa. Didominasi warna biru bermotif pink. Keberadaan bus ini didorong untuk mengurangi perilaku tidak menyenangkan yang sering dialami wanita ketika menggunakan transportasi umum. Untuk itu, bus memberikan kemudahan dalam pemesanan tiket secara online lewat kerjasama dengan perusahaan penyedia transportasi online. Ditambah dengan fasilitas wifi, lengkap dengan kursi kenyamanan duduk di kursi kulit bersabuk pengaman, dan tak ketinggalan penambah daya telepon pintar. Semua kenyamanan ini dapat dirasakan dengan membayar tarif sebesar 10 ribu rupiah dan dibayarkan lewat aplikasi GLAD. Kita tujuannya satu untuk lebih menyamankan penumpang wanita khususnya ya, jadi gak untuk menghindari pelecehan juga. Kadang-kadang di bis-bis yang umumnya kan sering berdesak-desak kita dengan terjeber premium kita, dengan bangku yang lebih nyaman, dengan fasilitas yang lebih nyaman, air conditioner, dan kita kalau sudah penuh yaudah gak usah ngambil lagi itu lebih menyamankan perempuan wanita. Saat ini bus premium khusus wanita berbasis aplikasi ini baru memiliki dua unit yang melayani rute Bekasi Barat tujuan Senayan atau sebaliknya. Dan rute Bekasi Timur tujuan Paragon, Gajah Mada dengan estimasi perjalanan 60 sampai 90 menit. Meski layanan bus masih terbatas oleh jumlah armada, perum PPD berencana akan menambah jumlah armada dan rute bus. Untuk kapasitas penumpang, bus yang baru melayani selama dua minggu ini memuat 20 penumpang. Masyarakat bisa memadati bus ini pada pagi dan sore hari yang dinominasi oleh kaum pekerjaan. Masyarakat khususnya wanita menyambut positif adanya bus ini. Mereka dapat dengan aman dan nyaman dalam pepergian. Saya memilih bus ini ada banyak keuntungannya mas. Jadi saya bisa dapat nomor duduk yang sudah pasti kalau di bus lain mungkin kalau jam rame kita berdiri. Terus saya bisa order dari di rumah atau dari saya keluar kantor itu sudah saya bisa order gitu. Sudah dipastikan dan saya bisa melihat bus ini posisinya ada di mana. Dalam sehari bus premium khusus wanita berbasis aplikasi ini berangkat enam kali. Dan biasa menunggu penumpang di pusat keramaian seperti mall dan pusat perkantoran. Diharapkan dengan adanya bus ini dapat menurunkan tindakan asusila di kendaraan umum dan menekan angka volume mobil pribadi. Media Tawadu, Irfan Abdurrahman, DAI TV Terima kasih telah menonton!